Pemohonan bakal calon sebelum mandacan, Imam Syafi'i, tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian nyatakan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Mahkamah dalam pertimbangannya yang dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan, pemohon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokali Selatan yang mempersoalkan ketidaksesuaian dokumen antara yang dimiliki pemohon dengan KPU Manokali Selatan mengenai dokumen pencalonan dan syarat calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokali Selatan tahun 2020. Terhadap persoalan itu, pemohon telah mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokali Selatan dan diputus agar KPU membuka kembali pendaftaran pasangan calon. Namun demikian, setelah pemohon mendaftarkan kembali sebagai pasangan calon, kembali tidak lolos. Berdasar penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dan kelengkapan syarat calon dalam pendaftaran bakal pasangan calon, pemohon tidak dapat memunik persyaratan sebagaimana yang diminta oleh Bawas Dukab Bupati Manokali Selatan. Sesuai fakta hukum tersebut, mahkamah menilai pemohon bukan pasangan calon Bupati Wakil Bupati, Pilkada Manokali Selatan. Karena pemohon bukan pasangan calon Pilkada, maka pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengkir hasil Pilkada. Sebelumnya, bakal pasangan calon sebelum menelacan Imam Shafi'i menuding KPU telah mempertulangi menuding KPU mempersulit proses pencalonan dengan alasan pengurus partai pendukung pemohon tidak sah. Ilhammiri Adi, Hamdi, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!